selamat menikmati kita belajar bersama mengenai cara pembuatan pelet ikan pelet ikan yang murah berkualitas dan berprotein tinggi oke kita lihat bersama-sama yuk melet berbahan dasar dari telur afkil ini telur yang bebek yang tidak menetas ini dengan bahan dasarnya telur bebek dan pekatul atau dedok halus caranya kita timbang dulu bahannya telur afkil yang sudah di rebus 10 kg 10 kg ya 10 kg telur angker tetapnya kita timbang 10 kg tetap halus pekatul 10 kg kita akan giling dulu kita hidupkan mesin dulu kita hidupkan mesin dulu selamat menikmati 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 ya setelah telur selesai digiling akan kita fermentasikan tujuannya untuk meningkatkan kadar proteinnya di versinya meningkat kemudian tujuannya kedua supaya nanti alat tidak berbau busuk karena kalau dijemur beberapa hari kering akan membusuk kalau tidak di fermentasi kalau di fermentasi nanti akan hasilnya baunya tetap enak kaya ap ini kita gunakan molase atau tetes tebung secukupnya ditambah dengan ini M4 untuk mikroorganismenya kita gunakan takar dua tutup cukup setelah kita coba aduk kemudian dibiarkan selama kurang lebih 15 menit untuk meliarkan mikroorganismenya kita berkembang ya setelah dicukup dirasa cukup merata kita akan coba campurkan dengan telur yang berpilih masukkan di dalam ember parohnya dicatatkan sisa telur yang berpilih saya akan mengembangkan saya akan mengembangkan saya akan mengembangkan burung untuk mengembangkan campurkan bereksihat saya akan mengembangkan saya akan menjelaskan setelah yakin bahan teraduk rata kita tutup dengan plastik biar pedas udara ini kita biarkan antara empat sampai lima hari untuk biar proses fermentasi terjadi sempurna kita simpan di ruangan dan ini di sebelahnya ada yang sudah kita siapkan sudah siap untuk digiling ini sudah mengalami proses fermentasi selama enam hari ini sudah siap digiling bahannya sudah jadi baunya enak tayo tape berarti proses penggilingan dua kali Iya nantikan diperbanyakan itu setelah pencampuran terus setelah proses 4-5 hari seminggu terus ketika sudah jadi terus digiling kembali jadi beginilah hasil dari proses fermentasi selama satu minggu ini hasilnya setelah digiling seperti balet sudah terputus-putus sudah patah-patah sudah cukup untuk ukuran lelah remaja dan sampai konsumsi ini kering tinggal dijemur dikeringkan paling satu hari kalau panasnya lagi bagus ini hasilnya yang sudah kering dikeringkan ini satu hari kemarin karena kita patahnya lagi bagus jadi udah kering tinggal kita akan untuk kita siap dikeringkan kepada lelah kita akan mencoba memberikannya hasil palet yang kita buat tadi yang kita dikeringkan kita berikan pada lelah bagaimana lelah apakah menyukainya atau tidak kita lihat Bismillahirrahmanirrahim wow mantap nih pakan ikan buatan panduru ini jika tidak terabung tidak terabung tapi yakin bahwa sebelum sampai ke dasar kolam sudah habis dimakan lelah ini semoga lebih dilahat yang sebelahnya lagi kita lihat yang sebelahnya lagi ini karena ini lelahnya sedikit tinggal sedikit tidak diambil kemarin kalau tidak kelihatan seperti itu lahat oke kita lihat dari kanan dengan buatan pakan sendiri ini hasilnya ini kita mulai jadi sehat ya demikianlah proses pembuatan pakan ikan semoga bermanfaat ya terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih